selamat menikmati capim KPK ya ini kata Bang Abraham Samad nih dicari yang paling sedikit lah keburukannya tapi nampaknya bisa pula dikocok ulang ini menjadi berita di halaman muka juga beberapa koran pagi hari ini di tengah ada pemanggilan kepada Alex Marwata akankah menjadi Firly kedua urusan KPK Bang Dula akan tahu sendiri lah kisahnya macam mana ini ya dan juga kasus yang katanya dulu tak bisa dituntut tapi KPK ini mulai mengorek-ngorek urusan PT atau duit di tengah COVID yang luar biasa dan juga Bang Dula juga kan lihat itu Pak Jokowi lagi minta maaf sana-sini ya kalau kata orang bertahui ampun-ampun maafin lah gitu ya tapi Bip Rizik bikin tuntutan kemarin di akhir bulan lalu tentang apa kelakuan-kelakuan selama 10 tahun Presiden berkuasa itu pula tercermin dalam tepuk tangan yang berada di DPR kemarin Roki Gurung bilang sudah senyaplah akhirnya dan terakhir Bang Dula urusan pasir ini menjadi sebuah masalah apakah ini menjadi sebuah literasi yang Bang Dula bisa garis bawahi ketika Yusril pun ikut-ikutan politisi yang satu ini nampaknya ada piti besar di balik ini al-kisah apa yang bisa dibahas Bang Dula Tafatul Bang Abdullah Ehhamamuah mungkin juga ada bahasan yang lain silahkan Bang Dula ya terima kasih para pendengar Radio Rasul yang insyaAllah dirahmati Om Ustalla pada Jumat Perka ini saya dari negeri jiran ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama soal KPK sudah saya prediksi sejak awal bahwa ketika tim seleksi dibentuk oleh Presiden Jokowi dari sembilan orang yang dibentuk itu saya cuma kena satu orang yaitu ketuanya karena ketuanya itu pernah ada di KPK awal sekali cuma berapa bulan tahun 2004 sudah itu kemudian kembali sebagai PNS seperti biasa sehingga saya tidak terlalu pede bahwa dia bisa memahami bagaimana perjuangan kemudian visi-misi dan integritas di KPK karena cuma beberapa bulan di KPK dan dugaan saya benar bahwa akhirnya dari 10 orang yang terakhir akan sampai ke depan itu memang ada orang Jokowi dan satu hal yang saya dalam grup alumni KPK saya katakan harus orang ini tidak boleh masuk sama sekali ternyata masuk di 10 besar yaitu Yusuf Tanak Yunus Tanak yang ini Yohanes Tanak Yohanes Tanak wakil pimpinan KPK jelas-jelas melanggar kode etik tapi tidak diproses oleh dewa seperti itu nah sehingga begitu saya berharap bahwa LSM mahasiswa akademisi dan seterusnya kalau mau kita perbaiki negara ini salah satunya adalah menyelamatkan KPK sehingga tidak boleh ada orang-orang yang seperti apa namanya Yohanes Tanak itu masuk kemudian ada 3 orang yang mantan KPK masuk dalam 10 orang itu tapi betul kata Abraham Samad memang mereka bermasalah karena mereka berada periode pada periode 10 tahun Jokowi sehingga memang ketika Jokowi jadi presiden undang-undang KPK diubah sehingga menjadi ASN dan dalam budaya ASN kita tahu bahwa tidak ada kata tidak dalam budaya ASN hanya ada kata siap laksanakan seperti itu nah sehingga dengan begitu maka dalam kaide fikir memang disebutkan kalau sama-sama baik maka pilihan paling baik kalau sama-sama jadi pilihan paling kecil mudaratnya seperti itu yang saya sayangkan itu adalah misalnya orang-orang terbaik yang saya kenal di KPK sebelumnya itu memang betul-betul tidak lolos sama sekali seperti tidak lolos sama sekali seperti itu tapi saya bisa paham itu strategi Jokowi untuk bisa mengendalikan apa namanya pemerintah yang akan datang kalau macam-macam bisa digunakan orang-orang diri KPK untuk kemudian memproses seseorang atau siapa saja seperti itu nah jadi itu soal KPK bagaimana agar supaya komisi 3 itu betul-betul bisa mau mau menyelamatkan negara kalau tidak saya setuju dengan pendapat sudah berhasil kembalikan kembalikan dan ini kewenangan presiden terpilih yang baru harusnya atau gimana ya kalau sudah apa namanya kalau sekarang ini diseleksi oleh fit and proprieties oleh pimpinan KPK DPR baru 1 Oktober seperti itu dan kemudian pelantikannya Desember itu presiden baru jadi sudah Prabowo seperti itu nah jadi kalau misalnya sesuai dengan pendapat Abraham Sama tadi komisi 3 kembalikan maka kemudian presiden yang baru Prabowo bisa kemudian membentuk lagi panser baru dengan panser baru dan kemudian bisa kemudian melakukan apa namanya kocok ulang seperti itu nah seperti itu sehingga demikian diharapkan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik seperti itu itu yang pertama yang kedua soal ya kita lihat tentang apa nih tentang maaf sana maaf sini dan juga di DPR itu kemarin suasananya agak lain pula saat pelantikan gimana Bang Dula ini apakah cukup minta maaf atau ada cerita lain kalau kita lihat dalam hukum Islam dan hukum nasional kalau hukum Islam itu ketika kita berdosa kepada Allah maka langsung saja kita minta maaf kepada Allah apakah misalnya polos salat polos saum dan apa yang bersifat ibadah buddhiyah itu kita maaf langsung kepada Allah insyaallah Allah maafkan tapi kalau kesalahan berkaitan dengan orang banyak dengan masyarakat maka Allah tidak terima permohon maaf kita kalau orang yang bersangkutan tidak memaafkan seperti itu jadi kita harus minta maaf kepada orang-orang misalnya kilometer 56 orang yang syuhada itu maka kemudian juga harus datang ke rumah 6 orang itu minta maaf kemudian dalam bumi islam itu harus bayar dia bayar dia artinya keluarga itu memaafkan tapi harus bayar dia dulu waktu saya sebagai ketua apa namanya kilometer 50 itu saya katakan paling tidak satu orang dibayar 5M atau 10M paling tidak untuk keluarganya seperti itu sehingga 6 orang 60M misalnya seperti itu Jokowi harus bayar kepada keluarganya itu itu yang 6 orang kemudian 9 orang yang meninggal di depan Bawaslu itu juga harus Jokowi datang kemudian serahkan beberapa puli M kepada keluarganya seperti itu kemudian Jokowi juga harus datang kepada 800 sekian orang 800 sekian orang yang petugas KPPS meninggal 2019 itu juga harus datang ke 800 orang keluarga itu kemudian membayar dia dan seterusnya dan banyak lagi seperti itu harus dilakukan karena dalam kaedah fikih seperti itu nah kalau kita dalam kaedah hukum nasional dalam undang-undang tindak pidana korupsi maka seseorang yang mengembalikan uang yang dikorupsi tidak menggugurkan pidana seperti itu nah jadi katakan dia korupsi 10M dia kembalikan 10M kepada KPK tidak menggugurkan pidana tetapi proses dia dihukum karena itu maka dalam soal korupsi itu disebut extraordinary extraordinary crime kejadian luar biasa karena hukumannya itu gabungan dari pidana dan perdata kalau hukuman perdata itu kan ganti rugi kalau pidana itu penjara tapi korupsi itu dua-dua pidana juga perdata juga dipenjara juga ganti rugi juga seperti itu nah oleh karena itu maka kemudian kalau misalnya Jokowi meminta maaf nah setelah melaksanakan apa yang saya katakan ganti rugi ganti rugi tetap di proses di pengadilan ada masyarakat yang menganggap bahwa belum pernah ada mantan presiden diadili saya bilang tidak betul Soeharto itu diadili Soeharto diadili cuma kemudian ketika sudah dinyatakan oleh dokter bahwa permanen apa namanya otaknya seperti itu maka pengadilan negeri Jakarta Selatan menghentikan tapi kemudian pengadilan kejaksaan agung mengajukan perdata ke makam agung dan kemudian diputuskan ke makam agung berapa puluh triliun saya lupa berapa puluh triliun itu keluarga Soeharto harus bayar kepada negara nah jadi oleh karena itu maka tetap saja harus dilakukan pengadilan meskipun Joko nanti ganti rugi tapi harus dibawa ke pengadilan nanti pengadilan memutuskan apakah kemudian masuk penjara kemudian ganti rugi karena soal korupsi ya itu dua-dua jadi pidana juga perdata juga penjara juga kemudian seperti itu nanti terserah kepada pengadilan seperti itu jadi itu soal Joko jadi saya setuju dengan HRS untuk mengajukan gugatan sekian karena kalau material mungkin kita bisa dihitung matematiknya sekian puluh triliun tapi kalau non-material itu kan tidak terbatas kan seperti itu misalnya keluarga yang meninggal itu ya keluarga yang meninggal itu mengalami trauma mengalami apa kemudian terganggu apa macam-macam itu kan tidak bisa diniai dengan rupiah secara matematik jadi terserah kepada mereka yang menentu seperti itu jadi itu soal Jokowi bahwa kemudian di di emper seperti begitu ya itu wajar-wajar saja karena biasa secara sunatullah itu ketika orang yang dekat dengan api akan kena panasnya dekat dengan air basah seperti itu jadi ketika sudah tinggal lagi hitung hari ya orang mau datang ke sumber api kan menjauhi daripada sumber api yang lama seperti itu tapi juga Pak Jokowi lempar bola api ketika IKN ini kan bukan saya ini kan juga putusan DPR yang sepakat dengan putusannya bagaimana tuh Bang Dula apakah ini bisa menyeret-nyeret ratusan orang anggota DPR yang lama atau gimana Bang Dula jadi saya tidak bisa menemukan istilah apa yang tepat buat Jokowi ini artinya bahwa profesor di UGM itu sudah mengatakan dan saya sering mengulang ini bahwa manusia tetap bisa membuat salah bersalah para nabi rasul pun juga berbuat salah karena manusia cuma berbeda dari kita mereka dilindungi oleh Allah sehingga kemudian kesalahan kesalahan itu dilindungi diperbaiki dan seterusnya nah kalau kalau kita kan apa namanya salah itu ada yang sengaja tidak sengaja dan merupakan satu budaya seperti itu karena itu profesor UGM mengatakan manusia boleh salah tapi tidak boleh berdusta dan Jokowi itu dustanya luar biasa bohongnya luar biasa saya saya senaraikan itu ada hampir 50 lebih kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi seperti itu misalnya dalam kampanye tidak akan import import apa saja semua import berkatakan bahwa tidak akan berhutang-hutangnya sampai luar biasa bla 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 nah soal IKN saya pribadi dengan beberapa yang mengajukan Judici Review ke MK dan itu banyak ada kelompok Dinsam Building kelompok saya kelompok mana yang mengajukan Judici Review untuk menolak menolak IKN itu dan kemudian kami kami tim kami itu ketemu dengan anggota DPR yang dalam bicara DMSU mereka katakan tidak pernah kita bicarakan secara serius Jokowi hanya cuma apa namanya paksakan orang-orang di belakang bahkan orang PDIP sendiri tidak seluruh orang PDIP itu setuju itu IKN seperti itu jadi oleh karena itu maka yang selalu saya katakan bahwa karena Jokowi itu orang super licik orang-orang kabinet dia orang-orang DPR dia itu berada pada posisi tersandra maka kemudian mereka kemudian dengan memanfaat COVID-19 maka mengesahkan itu undang-undang IKN seperti itu jadi tidak betul bahwa itu keputusarat atau kemorat dia sendiri yang paksakan bahwa itu dia dalam bahasa dia kan saya minta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan begitu dia punya iya pidatonya seperti begitu bukan diajukan dulu kepada DPR sama saja dalam pidato di DPR itu langsung mengumumkan seperti itu jadi dia peta kongsi anggota DPR untuk kemudian dengan mereka sebagai besar itu 49% kalau data di KPK itu tersandra karena oleh oligarki maka kemudian disiakan undang-undang IKN itu nah sekarang itu kan sudah 40 triun itu apa namanya keluar untuk IKN itu dan kemudian tidak tahu bagaimana apa namanya masa depannya IKN itu karena itu saya dalam satu artikel sebeberapa waktu yang lalu saya katakan kami sudah presiden baru itu segera menerbitkan PERPU untuk kembali ke Jakarta kemudian yang sudah ada di Kalimantan Tengah itu di Kalimantan Timur itu dijadikan saya sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur dan kemudian seperti program 01 Anies dan Muhammad itu di setiap provinsi ada pusat-pusat ekonomi seperti itu pusat ekonomi seperti itu sehingga kemudian masih Pak Kalimantan Timur dapat yang mewah beginilah begitu ya ya nanti dibuat sebab saya 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 sudah dapat berita dari anggota DPD yang datang waktu melihat sebelum dibangun itu apa namanya ikan itu wakil bupatinya itu mengatakan bahwa Amerika sudah memberi ancaman kalau dipaksakan IKN di Kalimantan Timur mereka juga akan buka IKN di Papua sana itu jadi Indonesia punya dua IKN seperti begitu kan itu bahaya seperti itu nah oleh karena itu maka kemudian saya setuju dengan konsep 01 Anies Muhammad bahwa dibangun sentra-sentra ekonomi di setiap provinsi itu sehingga kemudian terjadi lapangan kerja pemerataan kemudian tidak terjadi urbanisasi ke ibu kota Jakarta dan kemudian ketika urbanisasi orang yang urbanisasi ke Jakarta relatif rendah pendidikan rendah skill maka menimbulkan persoalan-persoalan sosial apakah narkoba perkelahian dan seterusnya nah seperti itu sehingga akhirnya bisa dalam waktu lima sepuluh tahun itu bisa selesai seperti itu jadi kalau Mas Ihsan baca artikel saya kemarin saya tidak kirinya ke Mas Ihsan itu apa namanya apa namanya persediaan akan datang itu itu kita punya hutan itu bersarkan data dari kementerian kehutanan dan dan apa apa namanya kehutanan dan apa istilahnya itu itu 40 juta kehutanan itu bisa menyerot menyerot 40 juta 40 juta tenaga kerja kemudian laut kita itu sekian ratus juta seperti itu jadi saya menganggap dalam waktu lima tahun saja persoalan pengangguran itu akan selesai kalau betul-betul hutan laut dan tambang kita diolah dengan benar tanpa kakain melalui BUMD jadi bukan lagi asing bukan lagi swasta tapi BUMD seperti itu sehingga dengan begini maka soal pengangguran selesai maka income per kapita income per kapita kita sekarang itu kan sudah turun dari menengah ke bawah sementara Malaysia dari menengah naik ke atas seperti itu kita punya income per kapita itu 4.000 sekian dan Malaysia itu 11.000 sekian seperti itu jadi hampir 3 kali lipat Malaysia dari Indonesia seperti itu 2 kali seperti itu Bang Dula saya mau cerita sedikit ini cerita menurunnya perekonomian rakyat kemarin kami kedatangan tamu dari Joko Karyan dia survei beberapa mesjid jadi adalah keluhan tamu kita yang lain kok DKM saya pendapatannya berkurang tapi biasa 7 juta jadi 4 juta yang satu bilang begitu yang satu saya rasa pendengar radio kita juga hari-hari ini mengalami itu tanda merosotnya untuk menyumbang ke mesjid saja investasi akhirat masyarakat ini menurun mungkin Jumat ini akan bertambah dengan ingatan kita di pagi hari ini ini kelas menengah yang makin menghilang rupanya lanjut Bang Dula kisah-kisah tentang keadaan negeri kita jadi soal Joko Karyan saya dua kali pernah datang ke sana dan juga pernah khutbah Jumat di sana jadi prinsip Joko Karyan itu kan mesjid itu setiap hari salurnya nol ya itu prinsipnya setiap hari salurnya nol kenapa? karena digunakan untuk kemudian membiayai menghidupi masyarakat sekitar itu jadi apa namanya jadi sampai sekian M tapi misalnya masyarakat tetangga dan seterusnya itu ada yang miskin ada yang abad tidak sekolah anaknya seperti itu sehingga begitu ketika orang datang mau menyumbah mereka tahu bahwa huayah disumbahkan itu itu dipakai kata Rasulullah kan setiap anak Adam itu meninggal putus hubungannya dengan dunia kecuali amal jariah kemudian ilmu rumpah dan anak yang soleh-soleh jadi amal jariah itu ketika kita kasih ke masjid itu misalnya 5 juta dipakai oleh masjid ya masjid saja kan tapi kalau kita kasih 5 juta kemudian masjid menyemberikan kepada seorang keluarga miskin untuk anaknya di sekolah untuk apa segala macam kemudian jadi itu berlipat ganda multipliernya itu buat apa itu nah karena itu maka kemudian Joko Kadang itu salah satu bentuk yang harus diteladani oleh masjid-masjid yang lain seperti itu nah sehingga dengan maka kemudian perlu dilakukan penelitian olimpi-masjid itu menurunnya itu karena hanya persoalan tingkat penghasilan masyarakat kita menurun atau juga karena memang masyarakat menganggap bahwa kalau saya berikan ke situ lebih baik saya kasih kepada langsung saja kepada apa namanya subjek objeknya itu misalnya kalau zakat mal kita kasih ke apa namanya ke departemen agama atau ke pemerintah daripada dikorupsi oleh kementerian agama libat saya kasih aja langsung kepada apa namanya mustahik seperti itu seperti itu jadi itu juga satu pelajaran buat masjid dalam mengoreksi manajemen masjid seperti itu oke kemudian satu lagi yang tersisa urusan dulu timah ngilang gak tau nganyut kemana katanya ke Cina tau-tau sekarang orang ini orang yang ngerti tata apa tata usaha bukan tata usaha ini tata negara mengatakan ini ada PT ada ada coan di Singapura buat jual pasir ini apa yang dipikirkan oleh orang salah satu sorotan kita kepada ahli tata negara yang satu ini belum lagi urusan batu bara yang sudah membara-bara di berbagai tempat bagaimana Bang Dula ini kan Bang Dula lagi dekat jiran sana tata tata jadi Mas Izan kalau orang di kampung pencuri ayam dia datang mencuri ayam langsung ayam itu berteriak bunyi langsung yang punya ayam bangun kemudian tangkap gebukin itu pencuri ayam karena pendidikannya rendah pengetahuannya rendah dan seterusnya tapi ketika orang punya pendidikan tinggi pengetinggi maka pelanggaran yang lakukan itu super canggih seperti itu jadi sehingga demikian maka ketika menjadi pakar hukum tata negara maka dia tahu dimana celah-celah yang dia bisa untuk lakukan seperti itu karena dia pakar hukum tata negara seperti itu nah itulah sebabnya maka kemudian korupsi itu sebut extraordinary crime kejahatan luar biasa seperti itu nah saya sudah tanya teman di Singapura tentang pasir itu saya tanya memang Singapura perlu pasir Indonesia kata dia Singapura itu perlu pasir dari beberapa negara bukannya Indonesia tapi ini karena kondisi ekonomi negara Indonesia itu problem dimana 2025 Prabowo harus membayar seribu triliun dimana 500 itu untuk utang jatuh tempo 25 dan bunganya itu 500 sehingga seribu triliun nah padahal cuma APBN 2025 itu kan 3.200 sekian triliun jadi berarti kan tinggal lagi 2.000 lebih triliun kan jadi bagaimana mau apa namanya mengisi kekosan itu salah satunya adalah pasir salah satunya pasir supaya mau menombok apa namanya apa bocornya apa namanya seperti itu nah sehingga APBN itu sehingga kemudian orang beramai-ramai kan mau apa namanya yang dekat dengan Prabowo atau dekat dengan Coba supaya kemudian bisa apa namanya dapat proyek seperti itu seperti itu nah jadi kawan kita ini kan sebelumnya kan ikut IKN juga proposal IKN nah seperti itu nah kemudian karena IKN juga lagi seperti itu ya kemudian ada peluang yang paling cepat ini apa namanya pasir ya ikut pasir seperti itu nah jadi memang apa namanya ingat dalam 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 kisah secara Islam itu perjuang Islam itu seorang Hafiz Kupan kemudian ikut perang dengan Nabi dan sebagainya terakhir kemudian menghadapi apa Rum dan Parsi apa yang lain itu kemudian dia jatuh hati sama seorang perempuan musuh kemudian kemudian dia menikah dengan perempuan itu dan kemudian menjadi murtad seperti itu artinya bahwa apa namanya jadi seperti itu kata Rasulullah iman itu memang turun naik turun naik kan turun naik seperti itu nah disitulah diperlukan bagaimana konsistensi istiqamah seorang pemuda padui datang kepada Rasulullah ya Rasulullah sampaikan kepada aku satu kalimah dengan itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain kata Rasulullah itu saja kata Rasulullah ucapkanlah bahwa tidak ada ilah yang disembak juga oleh Allah dan bahwa aku berserah kepada Rasulullah kemudian istiqamah konsisten itu sederhana nah konsisten itulah yang kemudian menjadi problem buat kita bangsa Indonesia masyarakat Indonesia khususnya kalangan-kalangan apa namanya teknokrat atau kalangan-kalangan yang macam-macam punya ilmu dan seterusnya soal konsisten seperti itu nah jadi oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain kenapa ketika kita habis solat itu disunahkan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kan muhasabah meninjau kembali apa yang kita lakukan subuh tadi nanti waktu Jumat nanti kita lakukan subuh begitu juga asar maghidun jadi itulah pola untuk istiqamah seorang Islam itu satu hari lima kali muhasabah dirinya sehingga kemudian bisa kemudian bengkok lurus bengkok lurus bengkok lurus sehingga seperti itu itu beranggali masya Allah hari ini masya Allah sebelum diakhiri Bang Dula tambah cik lagi satu lagi boleh Bang Dula ini kalimat hikmah di tengah maulid sana maulid sini nasi kebuli lagi makan sana berbanding terbalik dengan perjuangan orang-orang di Gaza juga sekarang di Libanon dan pergolakan di Timur Tengah apa yang Bang Dula bisa kasih hikmah nih di awal bulan Robiul akhir ini mungkin bisa memberikan pencerahan untuk kita semua sebagai warga senior untuk pendengar di 18 negara pagi ini juga di berbagai tempat jaringan radio silaturahim Bang Dula jadi ahad lalu saya kerama di satu masjid di daerah Hanqam itu tentang maulid rasul terus saya bilang maulid rasul itu pertama kali dilakukan oleh Zulkarnain ketika memerebut Palestina jadi itu pada abad ke 12 apa namanya masih 600 tahun setelah rasul meninggal kenapa karena begitu kuatnya tentara Roma menguasai itu Palestina maka Iskandar kemudian mau bisa merebut kembali itu Palestina maka buatlah semacam yang sekarang disebut dengan malu rasul dikisahkanlah bagaimana perjuang rasul perjuang para sahab dan seterusnya dan kemudian berhasil menaklukkan Palestina nah oleh karena itu kalau misalnya mau ikut Rasulullah maka kemudian dalam soal Palestina ini kita ingat agar supaya kemudian bisa direbut kembali maka kalau kita tidak bisa datang ke sana dan memang tidak mampu kita ke sana karena situasinya berbeda ya sudah apa yang ada kita miliki kemudian kita bantu apakah dalam bentuk uang dalam bentuk apa namanya barang dan seterusnya saya kemarin itu saya ceritakan bahwa waktu saya masih mengajar di Singapura tahun 99-98 itu kan krisis moneter Indonesia dan saya dapatkan informasi dari Jakarta bahwa ada daerah mana di Jakarta pinggir-pinggir kota itu makan nasi 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 kering itu nasi yang dijemur itu apa namanya seperti itu jadi saya sampaikan di dalam cerama di Mesjid Singapura itu lantas kemudian terkumpullah sekian banyak dan kemudian ternyata di dalam yang dikumpulkan itu ada gelang ada gelang berarti perempuan yang hadir itu disumbang gelangnya seperti itu nah kenapa karena saya ceritakan pada zaman Rasulullah itu kaum ibu itu datang demonstrasi kepada Rasulullah ya Rasulullah kami protes kenapa suami kami bapak kami anak laki-laki kami saudara-laki kami dibenarkan pergi ke masjid sehingga pahala mereka dapat kebanyakan sedangkan kami tidak digelarkan ke masjid itu satu kata ibu-ibu yang kedua suami kami bapak kami anak laki-laki kami saudara-laki kami dibenarkan pergi berperang sehingga dapat sepatu untuk dapat pahala syuhada sedangkan kami tidak dibenarkan seperti itu tidak digelarkan seperti itu kata Rasulullah jika kamu melaksanakan kewajiban sebagai istri sebagai ibu sebagai anaganis dengan ikhlas karena Allah bahalanya sama dengan satu syuhada nah ibu-ibu itu langsung kemudian lepaskan kalung di lehernya lepaskan gelang di tangannya lepaskan cincin di jari-jari lepas itu kepada Rasulullah seperti itu nah jadi saya ceritakan itu fakta di Singapura saya lama itu kemudian dari uang-uang yang dikumpul itu ada gelang ada gelang berarti perempuan yang ada itu gelang yang disampaikan seperti itu jadi oleh karena itu maka ibu-ibu yang dengar ini bolehlah kemudian kirimkan ke apa nohnya ke apa radio rasil apakah gelangnya apakah cincin apakah kalungnya apa segalanya untuk disumbangkan ke Gaza di sana seperti itu itu salah satu bukti tentang bagaimana mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabat dan mencintai perjuangan dan juga khususnya terhadap Gaza dan Palestina secara umum amin amin terima kasih terima kasih Bang Dullah terima kasih pagi ini telah mencerahkan tuh syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih